Assalamualaikum, halo guys, welcome back on my youtube channel buku krisanto kitchen Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalain loncengnya ya, biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Masak sederhana, diawali dengan doa bahan sadanya, sil istimewa Kali ini aku mau bikin, jeng jeng jeng, welcome di video edisi kue kering tahun ini re Aku bikin selai nanas yang super lembut, super recommended banget pokoknya re Ini selai nanas terenak di dunia kayak ini re, beneran wajib coba Nanasnya re, aku pakai nanas madu, beli 5 ribuan satu biji di jalan re ya Nanas lembang, nanas lembang gitu loh re katanya Kemudian nanasnya boleh diparut ataupun di blender ya re ya Pokoknya nanasnya dihaluskan re, kalau aku seperti biasa pakai Mitochiba Food Chopper CH200 Ini triple blade, bisa menghaluskan dengan cepat Ada juga yang CH100 re, ini sangat recommend banget buat kalian yang memulai bisnis Membuat banyak banget gitu loh re Ini cepat banget, langsung halus seperti ini Nah, kita panaskan dulu apinya Eh, apilah ya panas sih re Kita siapkan api, kita siapkan pancinya Kita masukkan nanasnya Ini pasti muncrat-muncrat re, karena berair ditutup ya BTW ini panciku casserole dari Stain Cookware Ini yang Diamond Series 24 cm dengan tutup re, mantep banget Nanti link pembelinya tak terlalu di kolom deskripsi ya Kalau sudah kurang lebih 5 menit Kalian masukkan 1 batang cengkeh sama kurang lebih 5 butir Eh, 5 butir cengkeh, 1 batang kayu manis maksudnya re Ditutup, dibiarkan sampai airnya habis Kalau kalian pakai yang tanpa teflon Yang non teflon itu agak lengket sih re Kalau airnya udah menyusut Kita masukkan gula sama sedikit garam biar gurih Kita adu ini sampai mateng Total kurang lebih aku bikin selai 45 menitan lah 30-45 menit gitu loh re Nanti dia itu bakal Tandanya kalau udah mateng re selainya re Udah jadi loh ya Tandanya itu gak lengket Dan dia itu bakal kayak mudah banget pindah gitu loh re Nah, kayak gini loh re, gak lengket sama sekali Apalagi aku pakai teflon kan ya Jadi makin mantep gitu Udah re, kuncinya seperti ini aja Loh, hasilnya super bagus banget kan Ini selai terbaik beneran re Aku sudah aplikasikan ke nastarnya Dan hasilnya walaupun nastarnya udah dingin Selainya tetap lumere asli Ini tinggal ditutup aja Tahan 1 tahun re ya Jadi kalian bisa bikin banyak Dan bisa untuk dijual Lagi banyak banget loh re yang jual selainya aja Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk subscribe Like, share, komen Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.